Maka belum pernah ada pengucapan lafad. Tidak pernah ada satupun hadith Nabi SAW yang berbunyi ini tidak pernah ada lafad hadithnya. Dari mana ini? Ini dari teman-teman kita yang menisbatkan diri kepada madhab syafi'iyah di Mesir. Tempatnya di Al-Azhar. Disusunlah, mereka mengatakan niat itu harus supaya orang itu tidak lupa dan jelas dia ucapkan dengan lisannya. Lalu disusunlah niat-niat itu. Kalau mau sholat, usol li fardol salatid duhur, nawaitu shol maghadin untuk puasa, nawaitu ul-udua dan seterusnya. Ini semua disusun. Mereka pun mengatakan dalam buku-buku mereka, ini adalah niat pelengkap. Bukan niat asas. Niat asas dalam hati. Kalau ada seseorang mengucapkan dengan lisannya, nawaitu shol maghadin usol li fardol salatid duhur, tapi hatinya tidak niat sholat tidak diterima. Tapi kalau ada orang niat dalam hatinya memang mau sholat duhur dan dia lupa ucapkan usol li fardol salatid duhur, diterima sholatnya. Kerana asas niat adalah hati.